Penggerbekan aktivitas penambang pasir ilegal yang dilakukan petugas gabungan dari polisi dan Satpol PP Kabupaten Blitar ini terjadi di aliran sungai lereng bawah Gunung Kelut, desa sumber asri kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar. Kedatangan petugas gabungan tersebut membuat para penambang hanya bisa pasrah. Guna proses hukum lebih lanjut, polisi pun mengamankan sejumlah penambang dan eskavator sebagai alat penambang pasir. Kapolres Blitar Kota AKBP Yudi Heri Setiawan membenarkan adanya penggerbekan penambang pasir ilegal tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bukti bahwa polisi peduli lingkungan sesuai instruksi Kapolri. Kita memasangkan kegiatan gabungan bersama dengan Satpol PP, kemudian kita melakukan kegiatan patroli, kita temukan di beberapa titik di daerah tersebut adanya penambangan liar. Kita sebelumnya sudah melakukan hibuan-hibuan kepada masyarakat sekitarnya di lokasi tersebut. Kita sudah pasang spanduk ya, hibuan, tidak boleh adanya kegiatan-kegiatan penambangan yang tidak resmi atau tidak izin. Tentunya ini melanggar undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang penambangan. Usai dilakukan penggerbekan, petugas kemudian memasang polis lain sebagai tanda peringatan bahwa di lokasi tersebut segala aktivitas penambangan harus dihentikan. Dari Blitar, Jawa Timur, Sukorama dan Madu TV mewartakan.